...win rate di Piala Presiden Esports 2019 ini cukup kecil 42% Tadi gak jarang gitu yang berapa persen itu 90% kecuali si Harit Betul sekali Dan kita lihat apa yang dipilih oleh Justin Limit Untuk sebagai last hero dari EVOS Tapi Peggy Barak sudah mengamankan Kari dan juga Lolita Sebagai last pick yang mereka miliki Setupnya, well bakal ada Wow, berarti Congnya bakal jadi offliner ya Satria Pinggondani, otot kawat, tulang wesi, sung-sung gegolo Balung wesi, sung-sung gegolo, gatot kaca Wow, cukup jarang ya padahal dipik baru 5 kali saja di Piala Presiden Esports 2019 Dengan win rate 20% Dan cukup rendah 20% karena memang dia tidak terpikirkan mungkin Atau mungkin ini menjadi second choice buat teman-teman yang bermain Hero-hero tank Mereka lebih bermain aman sih dengan pilihan-pilihan hero tank Seperti Akai Apa namanya, kalau dulu masih ada Kaja Masih ada Mereka juga lebih memilih untuk ambil Belerick Ataupun malah Tigreal Setupnya mungkin agak sulit buat gatot kaca Karena channelingnya dan areanya udah bisa dihindari Akan jadi perbedaan yang sangat, akan jadi hal yang sangat menarik Kalau umumnya Avatar of Guardian di areanya itu ketika dia buka area orang lain udah slow Ya seharusnya mungkin ya Tapi sekarang bakal lebih mudah kan dengan adanya Minotaur dari Just No Limit Itu bakal nge-setup Avatar of Guardian yang dimilih oleh Jiao Dan inilah dia game kedua pertandingan ketiga Di Piala Presiden Esports 2019 antara PG Barak berhadapan dengan EVOS Iya dan apakah PG Barak akan mengamankan poinnya atau EVOS Yang mengambil tiga poin secara langsung Poin tiga pertamanya Iya Match Yang bakal mendebarkan antara PG Barak dan EVOS Tapi EVOS masih bermain cukup agresif Mengamankan Minion Jungle terlebih dahulu di arah Top Lane Dan di arah Bottom Lane Morning Star nya dibiarin begitu saja Dan Kari lebih memilih untuk mengarah-arah Jungle Dan WA auranya mengganggu terus-menerus Dari Kari T-Back pun cukup sekarat Aura begitu berani mencoba untuk nge-cut atau nge-proxy Minion dari PG Barak Gila itu Top Lane nya agresif Bottom Lane nya gak kalah agresif Berbeda dengan PG Barak yang menggunakan Chow di game pertama Cukup pasif berhasil dipress sampai dia harus tumbang beberapa kali Di sini kita berbicara seorang Aura yang merupakan pemain agresif ya dari EVOS Terbiasa menggunakan hero-hero damager tingkat tinggi Dan ketika dia menggunakan Chow yang diplot kembali menjadi seorang fighter Pasti akan sangat berbeda Dan Aura sudah masuk ke dalam Langsung sekarang tapi di sini lain ada inisiasi juga dari EVOS ke arah belakang Dan sitting dagger nya G pun mendapatkan first blood nya Tapi G pun harus mengorbankan nyawanya Yaw akan masih bisa selamat Sudah terkena abel soul trap dan harus tumbang Double damage di tangan Selena Iya dan itu sudah menjadi bukti kalau di awal permainan Selena akan sangat berbahaya Sementara sudah ada blazing duet tadi dari Rack Kelihatan untuk secure posisi Tapi tidak berhasil mengambil hero dari PG Barak Hanya untuk membersihkan wave minion saja Biar dia punya waktu untuk kembali ke arah jungle Kembali lagi di arah mid lane sudah terlihat pergerakan dari tim EVOS Siapa kaya akan membuka war terlebih dahulu Tapi epistle trap, epistle arrow nya pun kena dua Seki langsung terkena Tapi Jow masih bisa selamat dan lolos Dari gencaran Selena milik PG Barak Well agak cukup sulit kalau sampai trap nya kena Jow Jow cukup tanky Tapi di sisi lain sudah ada minion beauty keluar Dan siapa yang harus mencengorbank pertama Selena Apa terubanku ya? Ya mengenai siapapun channelnya Lolos tadi Terlalu terlambat Eh nampaknya Hampir saja ada slow motion Tadi kita bilang Avatar of Guardian nya ada slow motion Kena slow terus di slow berlan Tapi ada nama minion blast Mencoba untuk menghentikan pergerakan dari EVOS Dan bakal dikejar-kejar Jow dalam bahaya Masih mencoba untuk menghentikan kill nya terlebih dahulu Leomort berhasil ditumbangkan tadi Dan Rek kembali menggunakan blazing duet nya Untuk secure wave Agar bisa langsung masuk ke turret pertama di malam hari ini Dan kita lihat Pertukarannya cukup besar Mereka setelah mendapatkan beberapa kill EVOS bakal mengamankan top turret nya Sedangkan di bottom lane P.G. Parag lebih memilih untuk melakukan trading turret saja Hal yang sama ya Hei hati-hati Ada arrow disana Sehingga hero bisa terhenti pergerakannya Jets no limit seharusnya bakal menjadi tumpang Tapi masih bisa flicker Kabur Dan masih ada trap sayang Wow Mendapatkan kill atas Jets no limit Rek Seorang diri Berusaha untuk stay in the world Terkena tadi Lolita nya Dan bakal mencoba-mencoba untuk mengejar-ngejar lagi kah G Muncul out of nowhere Dan mendapatkan kill atas Belerik Jaffling dagger yang bagus dan rotasi dari EVOS Yang sangat baik langsung meng-cover di arah top lane nya Ketika udah melihat P.G. Barak Mau lebih Betul sekali dan Kita lah disini usaha Dari kedua tim Untuk bisa Menyelamatkan poin Sangat tinggi sekali Yap Berusaha dengan sangat kuat tentunya 100 juta persen 1 juta persen mereka kerahkan Karena hanya 4 slot saja yang akan Mereka rebutkan Dari total 8 tim Jadi hanya 50 persen change nya Cukup berbahaya dan EVOS pun Mulai melakukan objektif gaming Tartal berhasil diamankan Selanjutnya tim P.G. Barak harus Agak sabar Erownya mengenai rack dengan sangat Masuk lagi On point dan damage Langsung di follow up dengan sangat cepat Pula Jazz no limit gak bisa berbuat banyak Karena itu burst down nya sangat-sangat cepat Sangat-sangat cepat sekali Dan kita lihat disini Morningstar kembali Berusaha untuk mengendalikan jalannya permainan Dan anak-anak EVOS harus roaming lagi Harus berputar lagi Harus rotasi lagi Kita lihat bagaimana mereka berusaha untuk mengamankan posisi Dan eh ada yang kegap disana Tapi Aura malah Terkena damage yang cukup tinggi tadi Dari Mistogan dan juga Dari ngat-ngat Masih punya flicker Masih bisa kabur Selenanya dah Susah Eh MVS ini bakal keluar Eh hampir saja Masih bakal sabar saja Mengamankan Dan finally Minut Yuri Terkena Tapi tidak ada Image tambahan Dan kita lihat disini Iyap hanya untuk menghentikan usaha Pusatnya dari P.G. Barak Tapi sayangnya Turet pun gagal Untuk diselamatkan Blazing Duet muncul Tiba-tiba Dan tapi berpencar Begitu saja Ji pun harus Tumbang di arah mid lane Jazz no limit pun harus menyusul Jauh Jauh mau kemana Jauhnya bakal dikejarkan Tapi Jauh pun Kabur dengan Avatar Roof Guardiannya Wow Wow Ji nya tumbang Dragonite nya Tumbang dimana ya Tadi tumbang Iya Iya Tumbang di arah mid lane Iya Astaga Itu mendadak banget sih Kayak ada Blazing Duet muncul Out of nowhere gitu kan Iya Oke Kita lihat Dragnil disini Masih berusaha untuk Farming Masih farming-farming saja Dia butuh sedikit farming tentunya Di menit ke enam Sudah ada Tukar-menukar Point kill yang cukup sering ya Di antara kedua tim Dan Ini akan menjadi hal yang sangat menarik Bagi penonton di rumah yang menyaksikan Live stream ini Sangat luar biasa sekali ya Ya kalau kalian gak mau ketinggalan Langsung like share dan subscribe saja Youtube dari GSPL Karena semuanya Seru banget Dan sampai kelewatan Dan well Bakal mencoba untuk mengamankan Turtle Keduanya Kayi Post Turtle selanjutnya Enggak Masih bawa nge-pick up terlebih dahulu Leomor dalam bahaya Dagonil Eh Kudanya kemana Kudanya kabur Enggak diikat Ternyata kudanya Dan Jackson Limit Enggak mengenai siapapun Misogun masih bisa kabur Tapi yang masih ada Minuet Fury Mengunci pergerakan dari T-Bag Dan Misogun Misogun dalam bahaya Bakal kabur saja Tapi sayang Selena Yang harus tumbang terlebih dahulu Wow Mornisar bakal menjadi Kompas selanjutnya Masih mencoba untuk mengejar Sitting Dagger Dan hit terakhirnya Mendapatkan kill Empat hero dari PG Barak pun hilang Harus hilang Wow Wow Itu super mendadak banget Masih Givos Langsung melihat Adalah yang perjara top lane Mereka melawan pick off Terlebih dahulu Setelah melakukan beberapa pick off Mereka baru mengamankan turtle nya Gak mau mencoba mengkontes turtle Tapi memilih untuk bermain Cukup aman Dan insecure Dapatkan satu turret lagi Dragnil kembali Hampir saja dihabisi oleh Mike Tapi posisinya sungguh tidak enak Di sini Tersandwich lampanya Tapi masih bisa menyelamatkan diri Kita lihat Kembali Anak-anak Givos bermain Sangat menekan Sangat nyaman Tinggal bagaimana nanti mereka Men-set up sebuah Kondisi Dimana mereka bisa Pick up Orang-orang Atau pemain-pemain Dari tim GG Barak Iya Dan E-Bowz 3K network Yang mereka kantongi Kelihatan lebih banyak itu gak sih Karena Mereka setiap Melawan gerakan 4 hero Mereka dapetin Di last battle nya E-Bowz begitu baik Karena dengan adanya Kayak Oke Dagonilnya udah gak ada Tersisa hanya 4 hero saja Mereka tinggal mengejar Ngejar selesai Aura kembali Nampaknya akan Mensecure 1 tower Tapi ada Dagonil disana Lagi-lagi mengenai 2 hero Dan Morningstar harus hilang Miss Togan Nampaknya akan menyusul Hilang Betul sekali Wow 2 hero harus Sudah hilang Dan di atas kita lihat Aura berhadapan 181 Berhadapan dengan Dagonil Dagonil Sedikit sekali Dan sudah ada Usaha untuk menyelamatkan diri Tapi gagal Dan Wow Solo kill dari Aura Solo kill Apa itu Guardian langsung menghantam Ke arah Kari tadi Selamat ya Selamat ya Nge-secure kill dengan Sangat meyakinkan Mereka all out Gak ada yang mereka Tahan-tahan Gak dijumpir-jumpir Karena mereka tahu Setelahnya Mereka punya kelugulan Yang lebih tanpa Adanya Kari dan Leomore Ini ada Sati-hati Jangan sampai terjadi Peristiwa seperti Di game pertama Yang tadi Dimana mereka Sudah terlalu Terburu-buru Mereka bermain lebih hati-hati Dan mereka memilih Untuk Men-secure Semua turret Yang ada di atas Dan di bawah Tinggal mereka Kembali ke Lord Ambil Satu Lord Biarkan Lord berjalan Dan mereka tinggal Menemani Lord Atau mereka ambil Di atas Atau bawah Iya ini Bersusunya udah diamankan Dan gila Rek Itu nge-hit ya Kayak berasa Lagi nonton Youtube Dicepetin dua kali lipat Cepet bener Cucu-cucu-cucu Dan Rek Begitu bebas Dia mendapatkan Kilang cukup banyak Farmingnya juga Baik Ada yang ketauan Jauh dalam bahaya Seorang diri Evos masih nge-setup Gimana caranya Untuk masuk ke RPG Barak Lebih memilih Untuk kembali Dan Minion Fury Mengenai tiga hidup Jangan lebih sangat baik Dan disusul oleh Avatar O Guardian Mencoba untuk mengejar Regenil terlalu Sekarang gak bisa menahan Damage dari Regenil Harus tumbahan dari Dragon Neal Damage yang sangat besar Dan gilis Dapatkan oleh auranya Tersisa Misalkan saja Riko pulang Dan hasil digagaskan Wipe out kah Mencoba untuk kabur Tapi sayangnya Tapi ada base yang sudah dituju Dan Selesai Evos Evos eSports Berhasil mendapatkan Poin penuh Di Game Ketiga ini Pertandingan ketiga Pertandingan ketiga Iya di match ketiga Dimana Eh pertandingan ketiga Iya ya Sudah yang ketiga Ternyata ya Dan berarti Tersisa satu lagi Terakhir nanti Betul sekali Wow Jauh baru jadi Tiga item Pertandingan sudah selesai Senang ya Jauh ya Ini Jauh Dia sibuk Muter-muter Dia langsung bikin Immortality dong Di awal-awal Luar biasa sekali Tugasnya Jauh Kayaknya cuma kamu loncat Terus udah minggir Tapi gak tau sih Setupnya mudah banget Dari tim Evos Padahal Dengan adanya Well mereka punya Kombo Yang seharusnya sudah dibaca Oleh PG Baraks Dengan adanya Minotaur Dan juga Cloud Ditambah dengan Jauh Itu areanya udah Pasti Sangat kuat Crowd controlnya dapet Dan tinggal damage dari Rack Pasti masuk dengan optimal Tapi dari PG Baraks Mereka kayak Well nempel-nempel terus aja Semua Jadi lebih mudah buat Evos Untuk mendapatkan Full point Pertamanya Yes Full point ya bener ya Ini kemenangan